Halo Minnesota Driver, di samping saya ini ada sebuah VW Polo VRS. Ya, ini adalah varian baru yang ditambahkan oleh VW Indonesia, mengingat mobil ini belum dihadirkan dengan generasi terbarunya. Saat ini mereka masih mengandalkan generasi ke-5, dikarenakan mobil ini masih diimport dari India dan mereka belum memiliki generasi ke-6-nya. Seperti apa mobilnya? Mari ikuti terus video ini. Untuk tampilan eksteriornya, VW Polo VRS ini mendapatkan sedikit perbedaan dibanding dengan VW Polo regular biasa. Karena pada VRS ini, dia mendapatkan clear berwarna hitam pada spoiler add-on di bagian depan, kemudian juga side skirt add-onnya di bagian samping itu. Kemudian juga peleknya mendapatkan clear berwarna hitam dock, sama persis seperti bagian spion dan juga bagian atapnya. Tapi selebihnya mobil ini memiliki tampilan yang sama persis, tidak ada perbedaan. Mulai dari bagian depan dengan headlight yang masih menggunakan lampu bohlam halogen biasa, kemudian juga fog light yang masih menggunakan bohlam halogen biasa, dan selebihnya benar-benar sama persis seperti yang sudah pernah kami tes sebelumnya. Yang membedakan adalah bagian mesinnya. Nanti kita akan lihat seperti apa tampilan mesinnya. Ini adalah bagian yang paling menarik dari VW Polo VRS. Kenapa begitu? Mesin yang digunakan sebenarnya masih sama dengan versi regular, yaitu mesin 1200 cc, 4 silinder turbo, yang sebelumnya bertenaga 105 dk dengan torsi 175 Nm. Nah, untuk VRS ini dia mendapatkan tuningan yang berbeda pada engine managementnya, sehingga dia mampu menghasilkan tenaga 140 dk dengan torsi 230 Nm. Jelas ini tenaga yang sangat besar untuk mobil dengan ukuran sekecil ini. Selain itu, dia mengalirkan tenaganya ke bagian roda depan dengan menggunakan transmisi otomatis 7 percepatan kopling ganda. Ini adalah satu-satunya di kelasnya yang menggunakan transmisi se-advance itu. Nah, tapi untuk tenaganya, saya belum bisa merasakannya karena saat ini saya hanya bisa melihatnya saja. Kami belum mendapatkan informasi soal unit testnya. Identitas yang memberikan perbedaan pada VW Polo biasa adalah di bagian samping ini dengan adanya stiker berwarna abu-abu dengan logo VRS, khusus untuk warna putih. Saya belum mengetahui untuk warna lainnya akan mendapatkan stiker seperti apa. Serta pelak yang berukuran 16 inci ini juga mendapatkan clear warna hitam doff. Namun untuk sistem pengeremannya sendiri, dengan mobil dengan tenaga sebesar ini sayangnya dia masih menggunakan sistem tromol. Nah, untuk di bagian belakang sendiri, dia juga mendapatkan add-on yang sama persis seperti dengan varian biasanya, namun dengan clear berwarna hitam. Tapi untuk logo-logo di bagian belakang ini tidak ada yang membedakan bahwa dia adalah VRS. Jadi, Anda bisa lihat di sini logo-logonya ini masih sama persis dengan versi regularnya. Sayangnya, jika VW memprogramkan Polo untuk menarik konsumen dari mobil-mobil merek Jepang, dia memiliki beberapa kekurangan di bagian belakangnya ini. Seperti di bagian depan, dia belum menggunakan lampu belakang full LED. Jadi, lampu remnya, lampu kecil, lampu sen, lampu mundur, semuanya masih bawah lampi jar biasa. Begitu juga dengan lampu plat nomernya. Nah, LED itu hanya ada pada lampu bagian rem di atas kaca ini. Dan untuk versi VRS ini, dia juga tidak mendapatkan identitas sama sekali perbedaan untuk di bagian belakang. Masih dengan logo Polo biasa, 180 TSI, biasa seperti VW Polo regular. Selain itu, dia juga memiliki kekurangan yaitu adalah tidak adanya kamera mundur, tapi sudah terbantu dengan adanya 4 titik sensor parkir. Nah, untuk pembukaan bagasinya masih unik, yaitu dengan logo VW yang dibuka seperti ini. Anda bisa lihat di sini, kapasitas bagasinya ini cukup dalam, namun memang tidak sebesar dengan seperti mobil-mobil pada merek Jepang di segmen ini. Sekarang saya berada dalam kabin VW Polo ini, dan saya merasa bahwa posisi duduknya ini cukup rendah, dan ini memberikan rasa sporty pada saat mengendarai mobil ini. Dan posisi stirnya sendiri dapat diatur karena dia sudah tilt, steering, dan telescopic. Serta pengaturan jognya pun juga dapat diatur ketinggian, reclining, dan juga posisi maju-mundurnya namun memang masih manual. Dan bicara soal build quality-nya, dia semuanya ini masih menggunakan plastik keras, tidak ada sama sekali panel soft touch-nya. Nah, untuk speedometernya sendiri ini model analog dan ada MID di bagian tengahnya, dan pengaturannya itu menggunakan tombol yang berada di bagian lingkar kemudinya. Nah, tombol-tombolnya sendiri ini sebenarnya dia punya kombinasi antara bagian kiri dan kanan ini, bisa mengatur untuk MID, serta untuk mengatur head unit-nya. Saat berada dalam kabinnya ini, saya merasa bahwa untuk versi VRS ini tidak ada perbedaan sama sekali. Semuanya masih sama persis dengan versi regular yang seperti Mas Fitra sudah pernah tes dulu. Mulai dari jog, kemudian fitur-fiturnya pada head unit, dan juga pada sistem MID-nya semuanya sama persis. Tidak ada perbedaan dengan versi regular. Jadi, perbedaan nilai 30 juta itu hanya benar-benar pada mesinnya, dan juga tampilan sentuhan warnanya pada bagian ekstriornya. Jadi, begitulah hasil video kami mengenai first impression VW Polo ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel Autodriver. Berikan juga komentar Anda di kolom komen. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sekian video first impression kami, tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!